Selamat datang di Story Kauri, ini adalah channel kedua artikel youtube, jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 10, di pagi itu, setelah meninggalkan ruang kantornya Kauri, Kenshin pun, memulai kerjanya lagi, di tempat yang lain, membersihkan lantai, merapikan meja, lalu, ditemuinya di hari itu. Banyak pandangan mata, yang sudah berubah, tak seperti biasanya, ia yang kerap kali diperintah, hingga para karyawan, ataupun orang-orang, yang sering menyuruh dirinya, di hari itu, sampai tak berani bertemu dengannya. Apalagi, bertatap muka seperti sebelumnya. Kemudian, Kenshin terlihat, memasuki salah satu ruang kerja, yang hari ini, memang ada di jadwalnya. Pemandangan aneh pun terjadi, ketika dirinya, masuk di tempat itu, yang membawa peralatan kerja. Banyak dari mereka, merasa takut sendiri, tak hanya itu, semuanya pun berdiri, dengan memasang senyum. Kenshin pun merasa, tak enak hati dibuatnya, ini tak seperti biasanya, dirinya masih dianggap lebih, hingga rasa nyaman pun, tak ia dapati lagi. Sementara, di bagian kantor HRD yang lain, rupanya, sedang ada rapat kecil, di antara staff kantor, mereka membahas, hal pertemuan, antar perusahaan, yang mana hal tersebut, biasa terlaksana, tiap 3 bulan sekali. Tercatat, 5 perusahaan mitra kerja, akan hadir di tempat ini, yang akan dilaksanakan, pada hari selasa depan, atau 7 hari lagi. Lalu, di kantor admin 2, Kauri, yang masih menjadi pusat perhatian, memulai aktivitas kerjanya juga. Hingga, salah satu temannya ada yang bercanda, non dicoba dulu minuman kopinya. Jangan melamun saja, nanti, kalau gak cocok bisa direquest lagi, biar dia bikin 2 kali, hai hai hai. Suasana yang mencair, selepas Kenshin, meninggalkan Kauri, hari itu, adalah hari pertama, dimulainya kerja, di minggu ini. Setelah di waktu kemarin, Kauri, tak masuk kerja. Lalu, menjelang malam hari, di rumah Kauri, di ruang keluarga, nampak sedang berbicara, antara ayah dan ibunya. Tentu saja, Kauri dan adik-adiknya, yang masih sekolah, ada di situ pula. Di waktu itu, telah terjadi pembicaraan kecil, antara ayah dan ibunya. Nampaknya, mereka sedang membahas, bercerita, tentang Kenshin, yang ternyata, dia itu, adalah anak bos utama, sang pemilik perusahaan besar, yang kerja jadi cleaning service. Setelah panjang lebar, membicarakan hal itu, tiba-tiba, mamanya, bertanya pada Kauri, Hei Kauri, kalau kamu kerja besok, hati-hati jaga sikap ya, terutama, sama cleaning service itu, namanya siapa ya Kauri, mamanya bertanya, memancing dengan rasa ingin tahu. Setelah mendapat tanya itu, langsung saja, Kauri, menjawabnya, Kenshin ma, mamanya pun, langsung menyahut. Oh Kenshin ya, Kauri itu, lalu balik bertanya, emangnya ada apa ya ma, ini kata papamu. Tadi Kenshin di kantor admin 2 ya, itu kan, kantor kamu Kauri, lalu gimana sikapnya, Kauri pun menjawab, ya biasa aja lah ma, mamanya pun, membalas lagi, dengan menggoda Kauri, maksudnya itu, sikapnya sama kamu, cakep gak dia menurutmu. Kauri pun menjawab, ah mama ini, ada-ada aja tanyanya, gak tau lah ma. Kauri bicara, sambil menutup wajah, dengan boneka pandanya, eh jangan gitu, putri mama kan cantik, masa Kenshin gak tertarik. Kauri pun menyahut, ah mama ini, bisa aja bercandanya, dah maya Kauri ngantuk. Lalu, Kauri pun, menuju ke kamarnya, melihat hal tersebut, sebagai seorang ibu, tentu mengetahui, gerakan rasa, dari anaknya itu. Lihat itu pa, putrimu, bisa juga salah tingkah ya, lain Kauri, lain Kenshin. Di malam itu, Kenshin, ada di depan kosnya, ia sedang berbincang dengan seorang temannya, yang tadi pagi, mengirim SMS ke HP jadulnya. Temannya itu, berkata, Ken, aku besok pulang kampung, mungkin tiga mingguan. Kalau pagi, kamu pakai aja motorku, untuk kamu kerja, soalnya kalau disini kan, kagak ada tempatnya. Temannya itu, menunjuk, sebuah tempat parkir sepeda, yang sedang direnovasi oleh sang pemilik kos. Mendapat tawaran seperti itu, awalnya, Kenshin menolak, namun, setelah mendengar penjelasan, dan permintaan temannya, ia pun, akhirnya, bersedia juga, sekedar diketahui, sepeda motor temannya itu, terbilang juga, sepeda tua, atau bisa disebut sebagai sepeda butut, jarang servis, jarang perawatan. Setelah kesepakatan itu, Kenshin pun, masuk ke kamar kosnya. Ia bersiap untuk tidur, tak beberapa lama kemudian, berderinglah telpon, rupanya itu dari ayahnya, yang bertanya, gimana Ken kerjanya hari ini? Kenshin pun menjawab lancar ya, seperti biasa. Setelah terjadi pembicaraan, beberapa menit dengan ayahnya itu, Kenshin, dirinya, tertidur juga, tepat jam 11 malam, lain Kenshin, di dalam kamarnya sendiri, Kauri, masih terbayang dengan kata pamitan, di pagi tadi, aku balik ya, seolah kata yang singkat itu. Bagi Kauri sangat bermakna, ia mencoba melupakan, agar bisa tertidur, namun tetap saja terjaga, dan akhirnya, Kauri pun, tertidur pula, tepat jam 2 pagi, dini hari. Beberapa jam kemudian, datanglah pagi, yang disinari matahari. Kenshin, yang sudah terbangun lebih awal, masih duduk di teras kamar kosnya, sambil menikmati secangkir kopi. Ia mengingat, ternyata, barusan ia bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia akan bertemu Kauri kembali. Lalu mengulang kata pamit lagi, seperti di waktu kemarin, yang bernada, aku balik ya. Kauri pun, menjawab lagi, hati-hati ya, karena waktu, saat ini, udah menginjak jam 6 pagi. Kenshin pun, segera melupakan mimpi itu. Ia bersiap berangkat kerja, yang untuk pertama kalinya, ia akan naik sepeda, motor butut milik temannya. Lalu, dijalankanlah motor itu, hingga beberapa meter ke depan. Kemudian, sampailah ia, di jalan raya. Kenshin, yang baru pertama naik motor temannya itu, mencoba untuk tetap berjalan pelan. Saat itu, karena masih pagi, jalanan yang terlihat masih sepi, nampak juga, beberapa mobil yang berjalan. Namun, saat melewati belokan, tiba-tiba, motor yang ia kendarai, gasnya, tak terkendali, remnya pun tak berfungsi. Tak disangka, di belokan tersebut, ada beberapa mobil mewah, yang sedang berhenti. Salah satunya, dengan pintu yang terbuka, pertanda mobil itu, akan dinaiki pemiliknya, motor Kenshin, yang tak terkendali tersebut. Akhirnya, menabrak sebuah mobil mewah, yang ada di pinggir jalan, tepat, di bagian pintu, dan bodi sampingnya. Brak-brak, brak-brak, mobil mewah itu menjadi rusak, tergores, terkelupas, di sebagian warnanya. Tak bisa dibayangkan, jika nanti, pemiliknya itu, akan mengetahui, seorang cleaning service, yang menabrak, mobil mewahnya. Lalu, bagaimana, kisah selanjutnya, subscribe channel ini, untuk episode berikutnya, terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya, ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Jangan lupa subscribe ya, dan tekan notifikasinya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya, ada di channel Story Kaori. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!